Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung mendeportasi Brenton Craig Abbas Abdullah, 43. Bule asal Australia yang ludahi imam itu pun disansi berupa penangkalan selama 6 bulan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung Arief Hazairin Satoto mengatakan, penangkalan merupakan larangan masuk ke wilayah Indonesia. Setelah 6 bulan itu, setelah ditangkal, nanti akan dicek lagi jika masuk ke Indonesia, jadi bisa saja diperpanjang, ujar Arief saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Bandung, Jumat, 5 Mei 2023. Brenton Craig pertama kali masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara, pada 3 Maret 2023 dengan visa wisata. Arief Hazairin Satoto mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku. Brenton rencananya akan dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat 5 April 2023 malam ini, terungkap bahwa Brenton ini punya histori di Bandung. Rupanya, dia pernah menikahi gadis asal Bandung bahkan sudah punya anak. Namun, rumah tangga mereka bererai, jadi, sebenarnya yang bersangkutan ini punya histori pernah mempunyai istri orang Indonesia dan punya anak orang Indonesia. Tapi cerai. Itu keterangan yang bersangkutan, ujar Arief. Kami, atau imunikasi kelas BPP di Bandung, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap bagian negara asing di CAA M 48 tahun, di mana yang bersangkutan disangkakan pasal 75, undang-undang nomor 6 tahun 2011. Jadi, setelah dilakukan pemeriksaan malam tadi, dan dilakukan pendetensian terhadap yang bersangkutan, pada hari ini, kami akan mendeportasi yang bersangkutan dan melakukan penangkalan terhadap yang bersangkutan. Jadi, rencananya, kami akan deportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta malam ini, sekitar jam 9 menggunakan pesawat kantas. Mungkin itu saja dari saya, ada yang perlu dipertanyakan. Jadi, lakukan pemeriksaan, saksi-saksi dari PKN dan sebagainya, untuk pasal 75 telah masuk. Jadi, Pak, setelah ini, Pak, ada saksi ikutan buat ini? Pastinya, yang bersangkutan akan dikatakan untuk masuk ke gerai pemeriksaan. Berapa lamanya, berapa lama, Pak? Untuk saksinya, itu 6 bulan bisa diperpanjang. Berarti setelahnya bisa diperpanjang? Ya. Berarti setelah 6 bulan itu bisa diperpanjang? Ya, kan nanti kalau mau datang ke sini, dan pastinya ketika dia pernah ditangkal, akan di-checkline, dan bisa diperpanjang. Jadi, bisa diperpanjang. Ya, bisa diperpanjang. Pak, kalau boleh tahu dia itu? Di Bandung, landing pada naik pesawat Aresya di Medan. Jadi... Bundur, mundur. Sampai tanggal 29 April, kemarin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!